Bedilodong mula-mula diberi air, lalu di lubang kecilnya diberi potongan karbir. Mohon bambu berdiameter 25 cm ini memang sengaja ditebang sebagai bahan dasar dari bedilodong. Pesta Bedilodong itulah nama acara yang digelar setiap bulan Ramadan oleh Masyarakat Adat Sumedang Larang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bambu kemudian dipotong sebesar 1,5 meter, lalu bagian buku-buku bambu itu dilubangi agar persis seperti sebuah meriam. Di bagian atas bambu diberi lubang kecil tempat memasukkan amunisinya. Setelah siap, warga mendatangi sebuah perbukitan di kawasan Sumedang Selatan. Inilah mereka memasang bedil-bedilodong itu layaknya hendak perang. Bedilodong mula-mula diberi air, lalu di lubang kecilnya diberi potongan karbir. Saat menunggu reaksi air dan karbir itulah, lubang kecil ini ditutup. Bersamaan lubang dibuka, api didekatkan pada lubang. Dan tiba-tiba terdengarlah suara ledakan. Pesta bedilodong ini dimeriahkan pula dengan olahraga tradisional sumpit. Suasana haru juga terasa saat beluk, yaitu syair berisi nasihat dilantunkan. Setelah dilaksanakan turun-temurun. Dan bagi masyarakat adat, ini adalah kesempatan untuk saling bersilaturahmi antar semua golongan dari anak-anak, kemudian remaja juga, orang tua. Selain jadi ajang silaturahmi warga adat Sumedang Larang, Pesta bedilodong diharapkan bisa memberi nasihat yang bermanfaat bagi warga adat. Imam S. Nurdin, Sumedang, Jawa Barat Ledakan tadi bukanlah ledakan bong pendebar rasa takut, melainkan tanda waktu berbuka puasa bagi umat muslim rangkas Bitung Banten. Tradisi meriam di Masjid Agung Al-Araf Rangkas Bitung ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Para pemuda inilah yang membunyikan meriam. Kadang bunyi meriam yang mereka hasilkan menuai protes warga sekitar. Wahyudi dan kawan-kawan kembali mempersiapkan meriam pada dini hari menjelang imsa. Ya beduk digunakan sebagai pertanda untuk azan atau imsa. Tapi di Masjid Al-Araf Rangkas Bitung ini mereka menggunakan meriam ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan meriam ini dibunyikan. Kali ini saya mencoba ikut menyalakan meriam. Tapi belum apa-apa jantung saya berdegup kencang. Alhasil saya tidak berani menyalakannya sendiri. Itu tadi tanda imsak untuk masyarakat rangkas Bitung dan sekitarnya. Itu berarti masyarakat muslim rangkas Bitung sudah mulai berpuasa. Terima kasih telah menonton!